Ada yang spesial dari pelaksanaan Salat Id di kawasan Kayu Tangan Kota Malang Minggu Pagi. Masjid Jami Kota Malang tak mampu menampung jamaah yang datang. Pelataran Gereja Paroki Hati Kudus Yesus dialifungsikan menjadi tempat Salat Idul Fitri. Gereja pun mengundur jadwal misa agar umat Islam lebih leluasa menjalankan ibadah setahun sekali tersebut. Pemandangan seperti ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Malang setiap tahun. Umat tidak merasa terganggu karena sudah biasa dan sudah memaklumi bahwa hal ini adalah salah satu bagian dari penghormatan kita terhadap mereka yang beragama lain. Kita adalah manusia Indonesia yang harus saling menghormati. Sementara di desa Wiladek Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul, 50 pemuda GKJ Wiladek mengamankan jalan serta bertugas mengatur parkir jamaah Salat Id di lapangan desa. Dengan suka rela, mereka turut membantu kelancaran perlaksanaan ibadah umat muslim di hari raya Idul Fitri. Tradisi ini telah berlangsung sejak lima tahun terakhir. Kami membantu ketika Idul Fitri, kami yang dari warga non-muslim, kami membantu keamanan. Dan kemudian juga biasanya kalau Natal atau Pascah itu juga yang non-muslim itu membantu keamanan parkir seperti itu. Jadi sudah menjadi tradisi seperti itu di sini. Di Denpasar Bali, meski sempat diguyur hujan, Salat Idul Fitri di lapangan Niti Mandela Renon tetap berlangsung secara khusuk. Puluhan pecalang bersama aparat Brimopolda Bali turut menjaga kelancaran jalannya sholat id. Kehadiran pecalang mengamankan jalannya ibadah diapresiasi oleh umat Islam. Alhamdulillah kalau hari besar itu toleransinya luar biasa. Pecalang itu selalu terlibat. Kemudian pengurus-pengurus renon bajar sandi ini selalu terlibat. Termasuk aparat-aparat penegak hukum dan keamanan itu juga. Dirinya berharap toleransi yang ada di Bali bisa menjadi contoh bentuk kerukunan umat beragama di tengah banyaknya isu intoleransi yang terjadi di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.